Kita wali berita pertama, pemirsa teka-teki kematian wanita di pos polisi akhirnya terkuak setelah aparat kepolisian menggelar 47 adegan reka ulang kasus pembunuhan wanita yang dilakukan oleh kekasihnya di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Dalam reka ulang tersebut terungkap adegan saat pelaku menghabisi nyawa korban ketika tertidur lelap di dalam pos polisi. Pelaku dengan tega memukul kepala dan leher korban sebanyak 5 kali memakai balok kayu. Reka ulang ini sendiri mendapat pengawalan ketat puluhan personil gabungan dari Mapol Respo Lewali Mandar. Reka ulang kasus pembunuhan yang dilakukan Restu Basri, pria berusia 22 tahun terhadap kekasihnya Irma Yanti, 23 tahun warga Majene siang kemarin digelar oleh kepolisian Mapol Respo Lewali Mandar. Reka ulang sendiri digelar di empat lokasi berbeda termasuk di sebuah minimarket. Dari rekaman CCTV tempat inilah, kasus tersebut bisa terungkap. Sebanyak 47 adegan dilakukan oleh pelaku termasuk saat adegan keduanya terlibat pertengkaran sesaat sebelum pelaku melakukan penganiayaan. Diketahui pertengkaran sendiri terjadi saat korban meminta pelaku untuk dinikahi. Namun pelaku tak menerima permintaan korban dengan alasan telah memiliki istri dan anak. Korban pun mengancam pelaku akan melaporkan hubungan gelap mereka pada kedua orang tua pelaku dan istrinya. Tak sampai di situ, adegan berikutnya pun terlihat. Keduanya sempat tertidur usai bertengkar. Hingga akhirnya pelaku yang terbangun kemudian keluar dan melihat sebuah balok kayu. Dari situlah muncul niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku kembali masuk dan memukul kepala korban saat tengah tertidur lelap. Pelaku memukul bagian kepala hingga leher korban sebanyak 5 kali dan meninggalkan korban dalam kondisi kritis. Di Rekon sudah kita laksanakan, Alhamdulillah ada empat puluhan adegan tadi. Tepatnya 47. Dari beberapa TKP ada empat TKP yang kita lakukan. Terus motif pelaku sendiri nih? Motif pelaku, dari keterangan pelaku bahwasannya dia ini didesak, merasa terdesak dia, terdesak oleh pacarnya, pacar lamanya untuk dinikahi. Mentara dia punya anak istri, jadi tidak bisa untuk menikahi lagi. Reka ulang ini sendiri sempat mengundang perhatian warga. Untuk mengantisipasi keributan puluhan aparat kepolisian mengawal jalannya Reka ulang. Pelaku sempat mendatangi rumah sakit untuk mengetahui apakah korban telah tewas. Pelaku sendiri berhasil dibekuk aparat kepolisian di Kabupaten Macene saat hendak melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 Subsider 354-351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal melaporkan.